Pemuda Perindo harus tumbuh besar sebagai wadah kepemudaan yang menjadikan anggotanya produktif dan menempatkan kader-kadernya di legislatif dan eksekutif. Berperan dalam membuat dan mengeksekusi kebijakan tepat sasaran untuk membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Ketum Partai Perindo Haritan Sudibyo menanamkan visi tersebut saat melantik Michael Victor Sianipar sebagai Ketum Pemuda Perindo di kantor DPP Partai Perindo Jakarta. Saya berharap dan saya yakin Pemuda Perindo bisa membawa saya Pemuda Perindo ini tumbuh sesuai dengan tujuannya. Tujuan itu bagaimana? Dua. Pertama mengembangkan organisasinya, membawa para pemuda kantor-kantornya bisa produktif. Produktif itu ya maksudnya mereka bisa lebih baik secaraannya atau statusnya. Sehingga mereka bisa menjadi sesuatu yang positif bagi masyarakat. Kalau secara kolektif ya bagi bangsa dan eksekutif. Kemudian sebagai sumber kaderisasi Partai Perindo untuk supaya bisa menciptakan lebih banyak kader-kader muda duduk di legislatif dan di keduduk. Karena kita bisa buat peraturan, kita bisa melaksanakan peraturan itu untuk membangun Indonesia. Indonesia ini bisa bagus sekali kalau cara membangunnya tepat sasaran, tapi bisa ancaman kalau kita salah jalan. Michael merupakan politisi muda dengan leadership yang teruji. Memiliki pengalaman lebih dari satu dekade di dunia politik dan pemerintahan. Ketum Indonesian Youth Diplomacy ini diharapkan bisa menggalang generasi muda, menentukan masa depan bangsa. Ini angin segar buat Partai Perindo, karena menurut saya beliau memiliki rekam jejak yang sangat baik. Baik itu dari segi perspektif politik maupun intelektualitas. Jadi jaringan internasional juga baik. Saya sangat berharap suatu organisasi pemudaan partai politik ini mempunyai tanggung jawab untuk mengedukasi dan juga meng-screening potensi-potensi anak muda yang masuk di partai dan pencalekan. Serta mendorong anak muda untuk memilih. Jadi tugas Bro Michael ini benar-benar mencari kader-kader muda yang kredibel dan bagus yang nantinya akan berkontribusi langsung. Baik itu di eksekutif, legislatif, dan juga bagian-bagian pemerintahan. Satu pesan utama untuk pemuda di seluruh Indonesia adalah kita akan pastikan bahwa Partai Perindo dan Pemuda Perindo akan menjadi wadah di mana pemuda bisa berekspresi dan pemuda benar-benar punya peran. Pemuda bukan hanya mencari pemimpin yang terbaik di tahun depan, tapi jadilah pemimpin. Jangan hanya mencari wakil, tapi kalian harus mewakili diri kalian sendiri di forum-forum, di ruang-ruang kekuasaan itu. Terima kasih telah menonton!